Boleh, boleh Sini Cek Oh gue Ya gapapa, ntar lu gak? Kan di rumah lu, be Halo guys, jadi kita udah Barang-barang lagi nih, tapi hari ini kan harusnya Jadwalnya upload buat Di rumah kentang Cuman kemarin itu, aturannya kita Udah pergi ke sana Udah rencanain kan, kita udah Semua udah berembuk, mau pergi ke rumah kentang Hari apa? Jumat, hari Jumat Nah cuman, sesuai judul di video ini Ini tuh kita malah berduka cita Atas telah berpulangnya Oma gue Jadi mau maaf semuanya Jadi gara-gara Kepulangan oma gue, jadi kita gak bisa bikin Videonya ini Tapi mungkin next time kita Minggu ini Jadi kita Setelah ini di upload, kan berapa hari kemudian Kita bakalan Ke rumah kentang tersebut Habis depannya bakalan udah upload di rumah kentang Jadi Jadi make sure kalian bakal tungguin aja gitu Nah sekarang kita mau tanya-tanya lagi nih Harap sembari kita lagi Mau lagi berduka kan Ya kan Jadi kalo misalkan ada yang terkena salah satu dari kita musibah Ya kita harus share juga gitu Kan syuting kita bakalan terhambat gitu kan Nah ini Wofatnya pas Jumatnya atau pas kapan ya? Kalo meninggalnya itu pas hari Kamis Hari Kamisnya meninggal Pas pagi Itu sebenarnya udah dari Kamis subuh itu Mama gue udah terima kabar kalo Mama gue tuh udah dalam kritis banget Udah kritis? Oh kritis Karena itu disitu kan Di tempatnya kan Apa? Kalo rumah sakit kan ada detak jantung tuh Ya kalo misalkan ada angkanya Nah angkanya itu udah makin turun Udah kayak menjelang Ya itulah kritis lah istilahnya kan itu detaknya Makanya pas pagi-pagi itu Tiba-tiba aku udah dapet whatsapp Dari mama gue Kalo mama gue itu udah gak ada yang Oh jadi itu udah apa Hari Kamis itu udah berasa enak langsung ke rumah sakit gitu? Engga sih sebenarnya udah ke rumah sakit itu dari hari Sabtu kemarinnya Oh udah minggu lalunya lah Ya udah minggu lalu Sebenarnya udah lemes Dan nyatanya udah terkena stroke Oh stroke Suroknya berat atau ringan tuh? Kan biasa ada ya? Cukup lumayan berat Karena udah gerak pun juga susah Makan pun juga susah Udah gak bisa gerak sama sekali Udah lemes Udah tua juga sih Iya udah tua Karena umurnya udah 82 Oh umurnya 82 Terus ya udah masuk rumah sakit Kita udah sempet jenggu Gue juga udah sempet jenggu Oh udah gantung juga Tapi yang lucunya Ternyata sebelum-sebelum kejadian seperti ini Gue udah dapet mimpi gitu Mimpinya apa tuh? Mimpinya itu Ya percaya gak percaya ya Kadang-kadang kita dapet mimpi Kita juga gak tau itu artinya apa Tapi kemarin itu gue pernah mimpi Kalo gigi gue patah Giginya patah? Iya Gigi depan gue yang patah Dan itu gak cuman satu Jadi pas gue udah selesai mimpi itu Sekitar bulan Agustus Lumayan lama sih Oh iya lama sih Cuman pas setelah gue udah mimpi itu Nyata beneran juga ada saudara gue yang meninggal Dan itu saudara dari mama gue juga Itu setelah kapan? Setelah mimpi itu? Besoknya iya Besoknya Besoknya Terus nyata kan gue mimpi itu Giginya gak patah satu Empatannya ada berapa Gue juga lupa Mungkin ada dua atau tiga Dan mungkin ini salah satunya juga nih Oh salah satu gigi tersebut gitu ya Ya percaya gak punya juga ya Pertanda mungkin Pertanda mungkin Pertanda mimpi ya Pertanda mimpi ya Iya Pertanda mimpi ya Pertanda mimpi ya Iya Mungkin dari kalian yang ada mimpi seperti itu Mungkin bener apa engga juga Yang percaya gak percaya Mungkin barangkali bener Berarti kemungkinan tuh Kalo patah tiga berarti ada satu lagi dong? Nah itu dia tuh Kan udah sekitar dua bulan juga ya Iya udah lumayan lama ya Iya udah lumayan lama juga Nah kenapa gigi Kenapa gigi depan yang patah Kayaknya itu Biasanya kalo yang depan yang patah Itu biasa Saudara terdekat Hmm Iya Keluarga inti sih biasanya Kalo yang makin belakang berarti Ya makin jauh lah Iya jauh Katanya sih gitu Gue udah liat di google Oh cari juga Penasaran 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 Karena gue aki-akinya suka mimpi gitu Suka mimpi Kayak kemain aja Mimpi bunuh orang Bingung mah Tapi Biasanya sih mimpi tuh Kayak Bisa ibarat tuh Pertanda Entah jadi nyata Atau cuma sebatas mimpi Jadi kadang tuh Mimpi bisa bertanda baik Bisa bertanda buat juga Jadi jangan terlalu percaya sama mimpi juga Tapi Tapi giliran kita gak percaya malah Ya tiba-tiba Ya tiba-tiba ya Suatu pertanda Kayak meyakinkan banget Gitu kan Nah terus habis itu Sebelum Omah lu itu wafat Kan itu dari Sabtu kan Sabtu terus sampe Kamis kan Sabtu kan ya masuk rumah sakit Sabtu Hari Kamisnya Nah itu selama dari Sabtu sampe Kamis itu Ada gak progress yang dia malah Kayak mau sembuh gitu Kan biasanya kan gitu kan Atau malah langsung turun terus Sebenernya Sebelum Sabtu masuk rumah sakit tuh Sebenernya udah parah Karena Apa-karena kan gak di infus Makan pun susah Jadi otomatis kan ya lemes lah Iya sih Nah pas udah masuk rumah sakit Sebenernya udah mendingan Udah mele-melek Udah mau ngomong-ngomong dikit Ya segeran lah Lebih seger Namanya orang di infus kan Pasti lebih seger dong Iya pasti Terus abis itu Kalau gitu kan Wajar kan maksudnya Dari orang yang Istilahnya gak makan Terus di infus kan Kayak masuk lah Cairan makanan segala macem Iya jadi seger dikit lah Kalau dari situ tuh Ada perkembangan yang Lumayan signifikan Gak buat ke arah sembuh Atau malah cuman Nge-stuck disitu aja terus Sebenernya mungkin Karena udah tua juga ya Karena udah tua Jadi makanya Kalau recovernya Lama Lama Tapi setidaknya dia Ya pas udah rumah sakit Sebenernya sih udah lumayan Baikan Tapi memang mungkin Udah waktunya juga Iya Udah ketuaan sih Kalau kan umum manusia Sekarang 60-70 Kalau waktu itu Udah bonus lah Udah Iya Sesuatu Ya umur Diatas Apa 60 itu juga udah Barat umur yang bagus Udah Kisian juga gitu Kalau hidup terlalu lama Tua Gak enak juga gitu Hidupnya sakit-sakit Sesuatu Apa-ngapain juga ya Kalau udah terlalu lain Masih dari keluarga gue juga udah Sebenernya udah Merelakan gitu Karena udah ngomong juga Ke mama gue gitu Bisik lah kan Gak bisa ngomong lagi kan Tapi tetep dibisikin Oh jadi Oma lu bisikin ke jokap lu Engga Keluarga gue Bisikin sama gue Ngomong Ngomong Ya gapapa Udah Kalau memang ini Kita semua udah siap gitu Udah ngomong juga sih Jadi biar gak mungkin gak banyak pikiran Jadi gak Jadi gak jadi beban juga Gak jadi sesuatu Yang dipikirin Iya Terlalu terpaksa banget gitu kan Iya Karena kan kita pun nanti juga akan Seperti itu juga Amin juga ya Amin Terus abis itu setelah wafat itu Biasa kan di rumah duka dulu Itu Nah gue mau tau nih ya Kalian juga Pasti pengen tau juga Itu prosesnya gimana Sampai terakhir di kuburnya Hari apa Kayak gitu sih Nah kan hari Kamis itu Tepat sudah meninggal ya Gue kan dateng ke rumah sakitnya dulu Dan nyata itu Pas gue udah dateng Udah ditutup Kainnya Kan Tutup kain itu Maksudnya Jadi mau dibawa ke rumah duka Nah Dari situ gue ngiringin langsung Ke rumah duka Pusada Pusada Nah disitu Ya Baru dibuka lagi Dimasuki ke rumah Ruang jenazah Ya disitu sebenernya Gimana ya Gue gak nangis sih Cuman Ngerasa Berapa Mungkin ya Gue udah gak bisa lihat lagi loh Gue gak bisa Ketemu orang yang saya Ya paling ya Sedih sih Tapi gak pengen nangis Iya Belum sempet Kasih apa-apa lagi Iya Sebenernya gue juga belum Kasih sesuatu apa-apa Untuk omah gue juga sih Om aku aja belum Om aku juga belum Ya Gimana ya Berasaan berat Kayak Sesuatu Ada yang hilang gitu Tapi belum siap juga ya Iya Namanya Ini kan berpisah Secara fisik ya Kalau misalkan Kita ya Sama temen aja Bisa berpisah Tapi kan ketemu lagi kan Juga merasa sedih kan Apalagi ini ya Perpisahan ya Gak akan ketemu lagi Perpisahan yang cukup lama Gak akan ketemu lagi lagi Terus habis itu Setelah Itu kan terus Kan biasa lah Kita kan Dari kamis itu kan Sudah masuk rumah duka Terus ya Mungkin dari temen-temen Oma gue juga ada yang dateng Saudara-saudara semua dateng Untuk mendoain Nah Kan Kuburnya itu Ya hari minggu Makamnya Makamnya di Tanah Kusir Di Tanah Kusir Iya Bukan TPU Jurupurt ya Temen-temen Jangan salah kok Bukan Ngelatin omah gue Wantar disini Ya abis itu Setelah di itu Langsung tuh kan Pada pulangan semua Balik Iya Itu dari jam berapa Bagaimana Yang mana Nah Pas penguburannya Penguburan itu Dari pagi Kita jalan dari pagi Jum 10 Sampai sana Jum 11-an Tanah Kusir, mana sih Bogor? Bekasi Bekasi Bogor tempat siapa? Tentang perangun Jauh banget Terus abis itu Dari jam 11 itu Selesai-selesainya Jum berapa akhirnya? Sampai jam 1-an sih Jam 1-an Napas tuh Abis selesai mengubur Udah selesai menguburnya Udah menghamil Udah selesai Kebaktian juga kan Ada kebaktian juga Tiba-tiba hujan Tiba-tiba hujan Turun Mungkin gak tau deh Hari Minggu Hujan kan? Hari Minggu Hujan-hujan Kayaknya disini sih Grimis deh Hujan-hujan Gua di rumah udah hujan Hujan ya? Hujan Hujan-hujan Hujan 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 gede banget Gak tau sih Maksudnya apa ya? Gak tau tapi Semoga pertanda yang baik Iya Semoga yang baik lah Tapi biasa orang bilang Itu cuma kebetulan ya Bisa juga sih Bisa juga Cuman mungkin ada maksud yang tersirat Kan kita gak Belum tau aja Iya Jadi Jadi ya itu sih Intinya dari video ini Teman-teman sekali lagi Jadi kita tuh mau jelasin Kita lagi Turut-burut ke cita Buat temannya Si Reynolds Terus Inti atau yang bisa kita petik Ya selagi Ya dulu-dulu dah Dulu-dulu Soalnya kan dia yang Gini Yang kehilang Iya Sedikit Masukan sih untuk kalian-kalian Sebelumnya mohon maaf Sebasar-besarnya Karena Kita semua jadi gak bisa Tampilin Rumah kentang Rumah kentang Iya Tapi kita kan pasti Tampilin untuk kalian semua Nah untuk sedikit Kata-kata Namanya perpisahan Pasti akan ada Jadi Sebelum kita Sebelum kalian Berpisah dengan orang Yang kalian sayangi Jangan lupa Membahagiainya Iya Jangan lupa untuk Membahagiainya mereka Jangan lupa untuk Memberikan kesan yang terbaik Untuk mereka Sebelum kalian Berpisah dengan Keluarga kecil ya Jadi pokoknya Berusaha sebaik mungkin lah Buat Keluarga gitu ya Saudara-saudara Itu mungkin Intinya Yang kita bisa petik Ya pokoknya Ya kita harus Berusaha keras lah Buat Nyalangin lah istilahnya ya Nyalangin keluarga deket Ataupun mungkin yang jauh juga Ataupun juga Sebelum Ya sebelum Kalau misalkan udah berpisah Kita mau ngapain juga Udah Terlambat lah Istilahnya ya Kalo ketama gue sih Dari dulu Sayangin orang tua Selagi masih hidup Kalo udah meninggal nanti Gak bisa lagi tuh Di kuburan Meranggis mau kasih makan Itu gak bisa Cuma Jadi buat kalian-kalian nih Yang biasanya kan Suka marah tuh Kalo dilarang ini Dilarang itu Sama orang tuanya Ya itu Jangan sampai kayak gitu Temen-temen Jadi mungkin sampai sini aja dulu Kita Video untuk Hari ini Semoga kalian bisa terhibur Dan bisa Ambil manfaatnya Dari video ini Dan Kita sampai jumpa Di next video guys Bye-bye Sub indo by broth3rmax Bye-bye